Intro Saudara, tahukah anda bahwa CSR itu adalah kewajiban perusahaan? Artinya sifatnya wajib, bukanlah sebuah sumbangan sebuah perusahaan kepada masyarakat sekitar Oleh karenanya Saudara, CSR berarti adalah hak kalian semua Dulu, sebelum Ketua DPRD saat ini menjabat di jabatan yang sekarang Ia adalah Ketua FK Pelita Ia adalah orang yang memperjuangkan hak-hak masyarakat Melalui dana CSR tersebut Lalu, ketika ia kini menjabat sebagai Ketua DPRD Apakah api semangat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat minimal melalui CSR tersebut Akan tetap terus terjaga? Saksikan liputannya Saudara Baik Pak Madri, kita bicara sebagaimana yang kita tahu Sosok Bapak ini dulu, sebelum menjadi Ketua DPRD Betul-betul orang yang berdedikasi dalam rangka memperbaik, memperjuangkan hak-hak masyarakat Tercatat, bahkan Bapak adalah sebagai Ketua FK Pelita saat itu Bapak juga menginisiasi adanya Broaddiscution Club dalam rangka memperjuangkan segala masyarakat Yang berkaitan dengan CSR Bahkan Bapak harus ke Jakarta, ke PT. Prokol Pusat Tujuannya cuma satu Agar CSR itu betul-betul bisa transparan Bisa berkeadilan diterima sama masyarakat Sekarang Bapak di dalam sistem Perjuangan Bapak untuk CSR, apakah terhenti atau seperti apa? Saya tidak akan pernah berhenti tentang bicara CSR Karena ini menyangkut hak masyarakat Kabupaten Rau Karena ini tanggung jawab sosial dan wajib hukumnya untuk direalisasikan kepada masyarakat Seharusnya pola-pola ataupun tata cara bagaimana dan CSR terrealisasikan dengan baik dan lancar Harusnya seperti dahulu ada namanya sinkronisasi diantara kampung-kampung melalui kejamanan Jadi ada namanya kampung pembinaan selama 47 kampung Seharusnya ada sinkronisasi supaya tidak ada tumpang tinggi antara program pemerintah Baik kita melalui ADK, APBN, APBD, ataupun dari pusat Nah, kalau kampung itu diberdayakan di 47 kampung itu Dari CSR, Raukowen, 110 miliar Saya rasa tidak perlu banyak Cukup dengan 30 miliar Kita bagi dengan ring 1, ring 2, ring 3 Sesuai dengan besarannya Maka masih ada tersisa, kalau dari 110 Masih ada tersisa sekitar 70 miliar Nah, harusnya ini kita manfaatkan Apakah nanti masalah pendidikan dari pemerintah daerah Apakah ada kesehatan Atau membuat asus jalan yang bisa meningkatkan ekobisata kita Nah, kalau kita pikir sekarang Banyak hal yang harus kita bicarakan Untuk CSR ini benar-benar tepat sesaran Nah, sekarang harusnya dibangun sesuatu wadah Yang inkambin, yang tidak diduki oleh lagi Jayasandar Bapak Timrokong Seharusnya ada semacam wadah atau tempat Pengelolaan CSR itu Yang secara independen Jadi, pemerintah daerah yang mengawasi CSR lah ya Ya, CSR, forum CSR Dan berhubung sendiri atau perusahaan yang lain Untuk mengawal dan mengevaluasi Supaya ini bisa betul-betul Bisa dilisasi ke masyarakat Karena kasihan ini hak masyarakat Bukan hak legislatif ataupun eksekutif Pak, saya masih ingat Kita sering sekali diskusikan CSR itu dulu Dan salah satu hasil diskusi kita Yang paling kita mau cari tahu betul Jawabannya adalah terkait transparansi CSR Dan salah satu narasumber Waktu kita baru diskusi klub Mengatakan bahwa CSR itu Banyak digunakan dalam tanda kutip Oleh pihak-pihak yang tidak berhak Untuk mendapatkannya Saat itu kita sangat sulit mencari buktinya Karena kita di luar sistem Sekarang Bapak di dalam sistem Apakah benar itu? Ya, kalau di dalam sistem itu sebenarnya gini Supaya Tidak menjadi pertanyaan oleh masyarakat luas Memang harus ada laporan secara transparan Pertahun Ya, pertahun Supaya ada evaluasi Boleh saja di Sekian, apa hanya 60 persen Ataupun 70 persen di kelolaan oleh pemerintah daerah Dengan tujuan untuk membangun masyarakat Kabupaten Berau Tapi harus ada pembuktian secara Konkret Artinya secara transparan Setiap tahun Apakah itu ada silpannya Atau tidak Karena Selama ini Tidak ada transparansi secara terbuka Baik itu saya Saat saya menjawab menjadi Ketua Kabupaten Sampai saat detik ini pun Tidak ada Dan bahkan saya mempunyai Perjanjian secara tertulis Pada saat itu Pak Horas Bahwa Beraukul itu Siap untuk memberikan laporan secara transparan Setiap tahun Nah, pertanyaannya sampai sekarang pun Kita tidak pernah akan tahu Tidak ada juga Tidak ada juga Tidak ada juga Tidak ada juga Tidak ada juga